Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama kami di channel GL Produksion Langkat Bersama saya Anissa Maufira Ramadhani Saudara saat ini kami berada di desa beras basah Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat Dimana di desa ini terletak suatu objek wisata Yang bernama wisata mangrove Bagaimana kegiatan dan suasana di dalam? Mari ikuti kami Wisata mangrove peduli pesisir merupakan wisata yang menggabungkan wisata rekreasi dan edukasi Di area dengan luas kurang lebih 38 hektare ini ditanami berbagai tanaman bakau Pengunjung bisa menikmati suasana hutan bakau ini Dengan biaya masuk hanya 5.000 rupiah dan bisa menghabiskan waktu seharian di hutan mangrove ini Wisata mangrove peduli pesisir menjadi salah satu destinasi wisata di kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat Taman wisata mangrove peduli pesisir ini bisa ditempu dalam waktu 30-45 menit dari kota Pangkalan Berandan Sebagai destinasi wisata berbasis alam dan edukasi Pengelola wisata mangrove ini tentu saja memberikan edukasi kepada wisatawan Seputaran pentingnya fungsi dan manfaat hutan mangrove di dalam ekosistem Dan secara tidak langsung pula Nelayan yang ada di sekitaran mangrove ini mendapat keuntungan Dari hutan mangrove yang kian lesari ini Karena mereka juga bisa menjual hasil tangkapannya Kepada pengelola mangrove dengan harga yang lebih fantastis Apa tujuan dan harapan dari dibentuknya wisata ini? Mari kita ikuti wawancara berikut ini Saudara saat ini saya sedang bersama salah seorang pengelola wisata mangrove ini Assalamualaikum Bu Waalaikumsalam Mungkin Ibu dapat menjelaskan sedikit tentang awal mulanya terbentuk mangrove ini Nama saya Yen Tisim Saya adalah ketua kelompok tani KTH Perduli Persisir Yang ada di Kelurahan Beras Basah Luas lahan yang saya kelola sekitar 38 hektare Saya mengelola lahan ini asal mulanya di tahun 2015 2015 Cuman waktu itu saya hanya menanam secara swadaya masyarakat Dan di tahun 2016 Saya sudah membuat pembibitan dulu Yang saya dapat bantuan dari BPDAS Di tahun 2017 saya mengajukan SK Ya kan SK Kelurahan Supaya bisa dibentuklah kelompok ini Kelompok ini didirikan di bulan April tahun 2017 Ya kelompoknya berdiri 2019 saya baru mendapatkan izin kelola kemitraan dari KPH Tujuan saya ini mendirikan nangrub disini ini Asal mulanya karena saya sayang kepada nelayan Sayang kepada nelayan Istilah katanya bahasa nelayan itu kepada ibu Kalau ibu menanam nangrub Artinya ibu mengangkat ekonomi masyarakat nelayan Karena di nangrub itu yang pertamanya akarnya itu bisa mengembang biakan hasil ikan dan bibit-bibit udang Setelah itu karena ibu belajar terus Akhirnya ibu mendapatkan ilmu bahasa nangrub itu bisa mengeluarkan untuk dua orang oksigen manusia di daun nangrub itu Pohon nangrub itu Akarnya bisa untuk 10 orang oksigen manusia Nah jadi tujuan ibu lagi satu karena di dalam kelurahan ini banyak-banyak anak-anak yang sekarang kan banyak narkoba ya Jadi ibu membuat kawasan ini supaya anak-anak itu bisa bekerja disini untuk melupa kalau udah capek kan dia lupa dengan narkoba Iya kan Jadi anak-anak itu bisa bantu ibu lah disini Satu Yang kedua Setelah ibu memperkerjakan mereka Insya Allah sampai saat ini banyak juga anggota-anggota orang-orang yang membutuhkan bisa ibu bantu Kalau kamu nanya fasilitas ibu disini yang saat ini ya seperti cafe ibu punya homestay ibu punya pemancingan ikan langsung di kolam juga ibu punya Eee Perternakan juga ibu punya Buah-buahan juga ibu punya salah satu contoh buah yang udah ada kelengkeng buah naga kelapa pandan Yang selanjutnya sekarang ini banyaklah pengunjung yang datang setiap minggu untuk eee hiburan Karena di kawasan pangkalan susu ini wisata itu kuranglah kita untuk bertamasya untuk melepaskan lelah sejenak Jadi disinilah masyarakat pangkalan susu ini berkreksi di lahan ibu Kalau harapan ibu ke depannya Ya bisa mengangkat perekonomian masyarakat yang di sekitar sini Karena kita memang lagi sulit Lagi sulit perekonomian kita Jadi misalnya gini Gimana ibu cara mengangkatnya Sekarang kan ibu Bukaresto ya Bukaresto kalau nelayan yang nangkap ikan Mungkin kalau dijualkan ke agen Untuk makan masyarakat Harganya misalnya dia jual Siakap itu 50 Tapi kalau dia jual ke ibu langsung bisa 55 atau 60 Semua yang dihasilkan bisa berlebih Seperti mereka menjualkan kepada yang mengkonsumsinya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pihak pengelola juga menyediakan beberapa fasilitas seperti Pondok-pondok, homestay, kafe, karaoke, kolom pancing, peternakan, speedboat, dan semua harga sangat terjangkau oleh kantor Terima kasih telah menonton! Puluhan bahkan ratusan pengunjung yang datang tiap harinya Tidak hanya dari pangkalan susu saja Namun banyak juga yang datang dari luar langkat seperti Binjai, Medan, dari Serdang, bahkan dari Aceh Kapan lagi bisa merasakan pengalaman wisata informasi seperti ini? Kalau bukan di wisata mangrove peduli pesisir Kabupaten Langkat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat datang Bumi Melayu Bumi Melayu Langkat berseri Saudara, telah kami paparkan sekilas suasana wisata mangrup Yang berada di desa Beras Basah, kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat Saya Anissa Mofira Ramadhani dan seluruh tim GL Producers yang Langkat Pamit undur diri, sampai jumpa Wassalamualaikum Wr. Wb Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!